Aku adalah monster besar dan aku akan menghancurkan kastil ini. Bebek, 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 aku bebek super. Monster besar, lihatlah ini. Aku akan kembali. Bebek super, ayo, ayo, ayo. Kok bayangan, aku sangat menyenangkan. Anak-anak, kalian mau tahu cara melakukan permainan tokoh bayangan di rumah? Bergabunglah dengan Kueki. Ayo kita lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan. Gunakan kartu kertas dan tongkat bambu untuk membuat tokoh bayangan. Gunakan kertas nasi dan kotak kertas untuk membuat layar panggung. Kamu bisa menggunakan lampu sebagai sumber cahaya. Tambahkan berbagai alat dan bahan ini dan kamu siap. Ayo kita membuatnya bersama-sama. Guntinglah bagian bawah kotak kertas. Hati-hati dengan tanganmu saat memotong. Sebarkan lem di atasnya. Guntinglah bagian bawah kotak kertas. Guntinglah bagian bawah kotak kertas. Tempelkan kertas nasi Buka lipatan kertas nasi Kamu dapat menggunakan kertas kosong sebagai gantinya Biarkan kueki menghiasnya Tadaa, panggung kita sudah siap Gelap sekali, ayo nyalakan lampu Buat tokoh bayangan Tokoh mana yang ingin kamu mainkan? Gunakan gunting untuk memotong tokohnya Pasanglah tongkat bambu ke potongan kertas Rekatkan tongkat bambu di tempatnya Tokoh bayangan selesai Kamu bisa memasang stiker favoritmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketuk tombol Tokoh mana yang ingin kamu mainkan? Gunakan gunting untuk memotong tokohnya Pasanglah tongkat bambu ke potongan kertas Rekatkan Tokoh bayangan selesai Tarik tongkat bambu dan lakukan pementasan Terima kasih telah menonton! Yang kita butuhkan hanyalah kotak kertas Kertas nasi Kartu kertas Tongkat bambu Dan lampu Begitu juga dengan berbagai alat dan bahan tersebut Lalu kita bisa menampilkan permainan tokoh bayangan Ayo membuatnya dengan ibu dan ayahmu! Perihabatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 11 salat